selamat pagi bapak ibu kekasih Tuhan selamat berjumpa dalam rendungan harian Toraya selasa tanggal 16 April 2024 sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya marilah kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami Tuhan sudah boleh menjaga kami dalam semalam lamanya sehingga pagi hari ini Tuhan boleh bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan sebelumnya Tuhan kami melakukan aktivitas kami hari ini kami mau Tuhan untuk kembali membaca dan merenungkan firman mu Tuhan berlah kiranya Tuhan menolong memberkati kami sehingga firman mu yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini Tuhan dapat kami baca bahkan renungkan sesuai dan seturut kehendak Tuhan terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak di surga haleluya amin Bapak ibu kekasih Tuhan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu terambil dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke 6 bunyi firman Tuhan demikian pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesekatnya mereka akan merindukan aku mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan ia pasti muncul seperti fajar ia akan datang kepada kita seperti hujan seperti hujan pada hari pada akhir musim yang mengairi bumi apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi menar sebab itu aku telah meneremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bekaran amin firman Tuhan saudara-saudara ku yang kekasih dalam Tuhan dari pembacaan kita tadi diberikan satu tema pertobatan semua saudara-saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan Nabi Hosea menyampaikan penghukuman kepada Israel Tuhan menarik diri dari tengah-tengah umat ia tidak mendengarkan doa Israel sampai mereka mengakui kesalahan dan menanggung hukuman tentu saja bahwa Tuhan menjauh sampai umat menyadari kebutuhan akan kehadirannya dan sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan penyampaian penghukuman dan penarikan diri Allah mengejutkan hingga menyadarkan mereka sesaat mereka bermaksud mengakui kesalahan dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pengetahuan mereka tentang kebangkitan namun hanya sesaat Israel memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan melaksanakan upacara keagamaan tetapi tidak menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ciri-ciri pertobatan semua adalah biber mengaku dosa tetapi hati tetap menikmati kejahatan mereka bertobat bukan untuk kembali kepada Tuhan tetapi hanya untuk menghindari konsekuensi dosa atau munafik mereka mengakui Allah tetapi masih percaya kepada Allah lain mereka memiliki pengetahuan tentang keberimanan kepada Allah tetapi tidak menghidupinya mereka suka bertopeng kesalahan di depan manusia misalnya rajin ibadah memberikan persembahan banyak tetapi yang tampaknya adalah respon keselamatan dari Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Tuhan ingin seluruh hidup menjadi ibadah dan persembahan kepada dengan kata lain kasih kepada Allah kasih kepada sesama dan Allah alam semesta dinyatakan dalam hidup sehari-hari bukan suatu saat tertentu saja dalam hidup kita sebab Tuhan menolak ritual yang segedar rutin atas bersembah kurban tetapi saudara-saudaraku menjaga sikap dan pengenalan tentang Allah perlu terus dilakukan karena janji keselamatan tidak disediakan bagi pertobatan semua amin saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan mari kita kembali berdoa kita berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan sudah boleh memberikan kepada kami terlebih Tuhan dalam sesaat waktu Tuhan kembali memberikan kesempatan yang baik bagi kami dalam kami mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini biarlah ya Tuhan firmanmu yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini sungguh Tuhan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan pribadi masing-masing kami biarlah dengan tuntunan kuasa roh kudusmu sendiri boleh memampukan setiap kami untuk mampu memelakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua ya Tuhan ala Bapak yang ada di dalam kerajaan surga teruslah Engkau memberkati kami semua terlebih Tuhan dalam kembali memulaikan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini biarlah semua yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh senantiasa kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak yang baik kami berdoa kepada-Mu buat saudara-saudara kami orang-orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh biarlah kiranya Tuhan hadir menjamah mereka semua sehingga mereka akan kembali mengalami pemulihan yang total daripada Tuhan sehingga ya Tuhan mereka akan kembali melakukan aktivitas kehidupan yang Tuhan masih akan karuniakan kepada mereka semuanya Bikian pun kami semua Tuhan selaku orang tua Tuhan kiranya terus menolong memberkati kami biarlah kehadiran kami dalam setiap kehidupan rumah tangga kami sungguh boleh menjadi teladan yang baik dalam kehidupan keluarga masing-masing kami Bikian pun anak-anak kami baik yang dalam pertumbuhan dalam pendidikan bangku sekolah maupun bangku kuliah Tuhan kiranya terus menolong memberkati setiap anak-anak kami biarlah ya Tuhan dalam mereka mengejar cita-cita mereka mereka boleh memperolehnya oleh karena Tuhan yang selalu memberkati kehidupan semua anak-anak kami ya Tuhan Allah Bapak yang ada di dalam kerajaan surga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup apapun bentuk pergumulan mereka kami yakin dan kami percaya bahwa Allah sendiri boleh melihat keberadaan kehidupan masing-masing kami biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka semua sehingga mereka terus boleh bebas dari setiap pergumulan oleh karena Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka terima kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik inilah doa kami dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapak dan surga haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati